Direktorat Perairan Polda Jambi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang penampung benih lobster yang diduga akan dikirim ke luar negeri. Dari dalam rumah, polisi mengamankan ratusan ribu ekor benih lobster, bernilai 13 miliar rupiah, dan mengamankan empat orang pelaku sebagai pekerja dan sopir. Petugas Direktorat Perairan Polda Jambi mengamankan empat orang terduga pelaku penyelundupan benih lobster di sebuah rumah yang berlokasi di RT 11 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Empat orang pelaku terdiri dari pekerja dan kepala gudang penampungan benih lobster dan sopir. Dari dalam gudang, polisi menyita sedikitnya 127 ribu ekor benih lobster jenis pasir dan 2.466 ekor benih lobster jenis mutiara dan peralatan yang digunakan untuk mengolah benih lobster sebelum dikirimkan ke negara tujuan dengan melewati jalur Laut Jambi. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita dua unit mobil yang digunakan untuk mengangkut benih lobster yang didatangkan dari Jawa Barat dengan tujuan Kota Jambi. Jumlahnya ada 129 ribu, di mana 2 ribunya itu jenis mutiara. Nah ini masih kita kembangkan, ini masih dikembangkan oleh Kasutis Gakum dan Pak Direktur Pola. Ini untuk repacking, jadi mereka untuk repacking house. Ini kurang lebih tadi dihitung oleh 13,1 megam. Setelah diamankan, ratusan ribu benih lobster tersebut akan diserahkan kepada petugas BKIPM Jambi untuk dilepaskan di Padang, Sumatera Barat yang merupakan salah satu tempat habitatnya. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, Ainyus, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.